Intro Jonathan Watumahina sepertinya tidak akan membiarkan kasus penganiayaan anaknya David Ozora atau David selesai begitu saja. Saat ini David sudah melewati masa kritisnya meski belum sadarkan diri. David mengalami koma berhari-hari usai penganiayaan yang dilakukan Mario dan Disatrio pada 20 Februari lalu. Joe, ayah David, masih mengingat saat-saat anaknya itu mengalami kejang-kejang selama 2x24 jam usai malam kejadian. Sebagai seorang ayah, Jonathan nampaknya tak akan merupakan kejadian besar yang menimpa sang anak hingga membuat David mengalami kondisi yang memprihatinkan. Diakui Jonathan, dibalik kasus besar ini akan ada yang membayar siksaannya dirasakan sang anaknya. Meski begitu, kini kondisi David sudah membaik dibandingkan awal kedatangannya ke rumah sakit. Respon gerak pendengaran hingga penglihatan remaja 19 tahun itu kini telah mengalami kemajuan. Namun hingga kini David masih belum sadarkan diri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!